Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi, Senin 29 Mei 2023, didasarkan pada persahabatan dengan Yesus. Matius 14 F27 berkata, Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat menyadari bahwa Allah adalah Bapak dan sahabat mereka yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung, seolah-olah dibawa tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, yang ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka, bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Allah adalah ban walau kepada jiwa yang rela dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Amanat kepada orang muda halaman 461. Juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak pernah muram atau murung. Kehidupan mereka yang meniru dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Kesombronoan dihindarkan, tidak akan ada kegembiraan yang gaduh, tidak ada lelucon yang kasar, tetapi agama Yesus memberi kedamaian seperti sungai yang mengalir. Ia tidak memadamkan cahaya sukacita, ia tidak menghalangi keceriaan ataupun menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Langkah kepada Kristus halaman 207. Biarlah runungan pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak untuk berkatmu kepada kami di hari ini. Bapak kami akan mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkau yang berkati masing-masing kami dalam segala aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah runungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!